Untuk tayangan ini akan menguji kompresor lagi, kompresor bekas tadi, ini kompresor sanyu, ukurannya 5 pk, serinya CSP373HBH, ini bawaannya seli panasunik ya, ini bekas, akan kita coba apakah ini masih bagus atau tidak, dan posisi dari kumpus ini adalah sudah lepasannya, sudah dilepas dan hanya akan kita coba kalau ini masih bagus bisa dipasang, ini ukurannya 5 pk, kaki 3, Nah, karena ini sudah dilepas, yang pertama harus diperhatikan, ada kelistrikannya dulu ya, harus dicek dulu apakah ini susut atau tidak, atau putus atau tidak, kita lihat ini, Ini tidak ada yang memegangi, ini saya, ujung yang satu sudah saya, apa, sudah saya jenerikan di sini, nah ini kita ambil, apa, kutub R-nya, Nah, kita sudah ini juga ambil satu titik yang sepatunya tidak putus, nah yang penting adalah digroundkan ke bodi ya salah satu kutub ini digroundkan untuk mengetes apakah ini short body atau tidak tidak ada gerakan dari jarum yang signifikan, jadi ini sepul masih belum short dengan bodi nah cuman yang jadi masalah, apa maksudnya ini untuk mengecek apa, ini tadi susu sambungan sepul di terminal RST itu karena untuk melihat apakah proteksi panasnya itu main tidak karena bisa saja proteksi panas dari komisari on ya, jadi tidak bisa hidup sekarang kita jabut dulu nah akan dihidupkan dihidupkan masih hidup matikan dulu, matikan ini kayaknya ini lupa dilepas jadi ini belum dibuka coba nah ini saksen ters menjadi saksen dan saksen menjadi ters ini terbalik kutubnya dan suaranya agak keras ya nah kutubnya dibalik dulu matikan sih ini terbalik utaranya mulai tanpa yang yang itu ini seperti tanpa coba ini sudah dibalik RST nya coba ya dihidupkan lagi nah ini begitu di apa dibalik kumparanya tadi kutubnya suaranya jalan menjadi halus dan ini pressernya keluar angin dan staksinya mengisap karena tadi pada saat dibalik terbalik ya itu ini saksennya mah menjadi press dan press menjadi saksen disini kita lihat hampirnya hanya 3 ya 3,8 jadi komentar ini masih bagus masih bisa dipakai untuk mengganti unit 5 pkg selesai bermanfaat dan jangan lupa subscribe-nya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati